Indonesia itu punya potensi aquaculture yang sangat luar biasa. Indonesia punya potensi sebesar 17 juta hektare lahan untuk budidaya, itu dari open water atau seperti laut. Here we introduce Circle of Data Leaders, an exclusive connecting event that gathers and connect data leaders from particular industry sector with data and industry experts to discuss about the role of data technology on tackling current business problem and prepare for future business trends. Here we present to you the second edition of Circle of Data Leaders in Agriculture Sector, Nourishing In addition in Agriculture. With Excellent Speakers. Yeah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq Abdullah Kelana, saya adalah founder dari Mino, Microbable Technology, dan Bano, startup yang bergerak di bidang aquaculture, terutama di bidang advanced technology buat aquaculture sendiri, yang sekarang kita juga punya proyek yang sama kayak Mas Yudi juga, tapi di bidang aquaculture, penerapan IoT di bidang aquaculture itu sendiri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Ikra yang sudah mengundang saya untuk semua panitia. Saya juga nggak nyangka bakal diundang Ikra, karena saya tahu Ikra ini udah cukup lama, dan tahulah ini foto event yang sangat prestisius, dan banyak orang-orang hebat yang udah ngisi dia event ini, kayak gitu. Untuk sesi kali ini, mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa yang akan saya sampaikan pada sesi kali ini. Yang pertama adalah story atau gimana ceritanya, saya mengembangkan satu teknologi yang sebenarnya itu berbasis dari mechanical engineering atau teknik mesin, dimana saya mengambil studi saya di UGM, Sarjana S1 di UGM, dan juga cerita tentang bagaimana saya mengkombinasikan antara hardware yang saya kembangkan di Mino Microbial Technology dengan teknologi atau sistem pengumpulan data, data analisis menggunakan IoT. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa yang sudah Mino dan Bano lakukan terkait dengan data analisis. Yang ketiga, kesempatan Bano, apa yang bisa Bano lakukan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa akademisi, dan juga startup lakukan dalam mengimplementasi data analisis. Yang terakhir adalah bagaimana startup seperti Bano atau mungkin startup-startup lain di Indonesia yang bergerak di bidang agriculture atau aquaculture bisa mendapatkan funding untuk menjalankan dan menerapkan ide-ide mereka untuk kemajuan bidang agriculture dan aquaculture di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang diri saya sendiri. Sebenarnya, bidang saya ini sama sekali tidak masuk ke bidang aquaculture sama sekali karena saya datang dari teknik mesin dan S2 saya sekarang sedang menempuh studi di KTH Royal Institute of Technology di Sweden juga dan bidangnya pun manajemen inovasi seperti itu. Tapi dari dua latar belakang ini, saya mendapatkan insight bahwa data analisis itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting di semua bidang, termasuk bidang agregasi dan aquaculture. Nah, ini untuk cerita Mino sendiri. Mino dikembangkan tahun 2016 berdasarkan riset di pusat studi Energi UGM. Jadi, kita melakukan riset di bidang aliran dua fasa. Yang lebih spesifik lagi di bidang aliran microbubble. Di tahun 2016, kita melakukan riset microbubble untuk pengolahan limbah lindi di Yogyakarta. Jadi, kita berusaha mengolah limbah lindi yang ada di Yogyakarta untuk diperbaiki dan bisa dibuang ke lingkungan, sesuai baku mutu lingkungan. Gimana caranya? Selama ini, sistem yang ada menggunakan reaksi kimia dan kita melakukan inovasi, akhirnya menggunakan bakteri aerob untuk mengolah limbah-limbah tersebut, untuk menurunkan beberapa kadar BOD dan COD menggunakan microbubble generator yang akan mensupraya oksigen ke bakteri tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana itu ditransformasikan ke perikanan dan aquaculture? Ini cerita yang sangat menarik, karena waktu itu saya juga langsung terjun ke lapangan, ke daerah Cangkringan, dan ke beberapa wilayah di Yogyakarta, menemukan, mencari dan menemukan apa bidang yang sekiranya bisa diterapkan untuk microbubble ini. Awalnya saya ingin menerapkan microbubble ini untuk bidang pertanian, tapi ternyata untuk impact tanaman itu tidak terlalu terimpact dengan kadar oksigen terlarut yang ada di dalam air. Akhirnya kita mencoba melakukan riset dan market research untuk mencari data-data tentang masalah apa yang ada dihadapi oleh petani dan juga pembudidaya ikan, dan akhirnya kita sampai ke kesimpulan bahwa pembudidaya ikan dan aquaculture itu jauh lebih membutuhkan kadar oksigen yang baik di bidang tersebut. Dan selanjutnya di tahun 2018, kita juga, kami dan tim melakukan riset dan pilot project untuk mengumpulkan data di bidang aquaculture, terutama untuk oksigen, COD, BOD, dan amonia di dalam air. Semua data tersebut dikolek secara 24 jam dalam kurang lebih dalam kurang waktu 6 bulan dan menganalisis apa yang terjadi di air di kolam pembudidaya ikan. Dan baru di tahun 2019, kami mengkombain dua konsep tersebut menjadi satu yang dinamai Bano, mengkombain antara microbable generator dan iFIT sendiri yang mengkolek data dari air, seperti itu. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di slide berikutnya. Untuk latar belakangnya sendiri, kami melakukan yang seperti saya ceritakan sebelumnya, kami melakukan riset dan terjun langsung ke masyarakat. Ini adalah salah satu persona yang kami temui di daerah Rewulu, Yogyakarta, namanya Pak Sadi. Beliau adalah pembudidaya ikan, skala kecil, memang masyarakat biasa, tidak punya kolam banyak. Beliau hanya punya kolam, tiga kolam kurang lebih. Dan beliau menghadapi masalah yang cukup sama dengan pembudidaya ikan lainnya di daerah-daerah lain, yaitu mereka punya average profit atau pendapatan yang sangat minim atau keuntungan yang sangat minim tiap tahunnya. Yaitu hanya sekitar 549 USD. Hal ini dikarenakan produksi mereka di bidang aquaculture itu sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Pertama, karena jumlah ikan yang mati itu banyak banget. Yang kedua, pertumbuhan ikannya relatif lebih lambat. Karena kita tahu sendiri, kondisi air di Indonesia itu dari tahun ke tahun menurut data LHK itu menurun. Karena adanya pencemaran dari hulu sampai hilir, seperti itu. Padahal, dari data-data yang kita tahu, Indonesia itu punya potensi aquaculture yang sangat luar biasa. Indonesia punya potensi sebesar 17 juta hektare lahan untuk budidaya. Itu dari open water atau seperti laut marine aquaculture dan danau. Ada juga yang di kolam-kolam biasa, kolam air tawar. Ada juga kolam-kolam tamu, seperti itu. Mirisnya baru hanya 7% yang digunakan secara maksimal. Yang baru kita kembangkan dan digunakan secara maksimal. Terus, kita mungkin bertanya-tanya ya. Kenapa baru 7% yang bisa digunakan secara maksimal? Dan juga kenapa Pak Sadi menghadapi dan kawan-kawannya di banyak tempat, terutama di Yogyakarta yang kita sudah melakukan riset secara mendalam, hanya punya pendapatan yang sangat minim. Satu masalah yang sangat besar yaitu karena rendahnya kualitas air. Kita membagi dua masalah ini menjadi dua, atau menjadi dua impact. Yaitu pertama, rendahnya survival rate ikan atau banyak ikan yang mati. Yang kedua, adanya hasil sisa buangan pakan yang tidak dimakan oleh ikan, seperti itu. Yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan low survival rate. Ini sudah sangat jelas karena kondisi air yang sangat buruk, ikan-ikan juga punya kesehatan yang tidak baik, seperti itu. Jadi banyak penyakit yang ada di ikan, dan menyebabkan banyak ikan yang mati. Hal ini dikarenakan, pertama, faktor utama yang menyebabkan ikan mati adalah tingginya kadar amonia di dalam air, salah satunya. Kenapa amonia bisa tinggi di dalam air? Ini berkaitan dengan impact yang kedua yang dihasilkan karena kadar kualitas air yang rendah. Karena dia adanya sisa buangan dari pakan ikan. Jadi pakan ikan yang tidak dimakan oleh ikan yang tidak sehat, adanya sisa-sisa yang di dasar kolam itu, dia akan menjadi amonia yang sangat berbahaya buat ikan, seperti itu. Efeknya apa? Produktivitas petani akan rendah, dan jelas bahwa sistem pembudidayaan seperti ini sangat tidak sustainable. Seperti kita tahu bahwa mungkin ini cenderung bagaimana memandang pembudidayaan ikan, tapi saya cenderung tidak setuju dengan sistem-sistem yang padat atau mungkin sangat tidak ramah lingkungan seperti bioflok dan sebagainya. Dan bagaimana Banu menyelesaikan masalah ini? Pertama terkait low productivity. Alat kita, alat microbial generator, sudah kita melakukan riset selama kurang lebih 4 tahun. Alat microbial generator ini sudah terbukti bisa meningkatkan oksigen terlarut di dalam air yang biasanya 3 ppm, atau di bawah 3 ppm, sampai 7 ppm dengan menggunakan alat ini, seperti itu. Dan juga salah satu masalah yang dihadapi oleh pembudidaya ikan adalah mereka tidak tahu sama sekali sebenarnya bagaimana kondisi air mereka. Mereka hanya membudidaya ikan secara sangat tradisional, seperti itu. Yang terakhir adalah banyak lokasi pembudidayaan ikan di Indonesia yang berlokasi di daerah-daerah terkencil, yang tidak punya akses listrik, termasuk di daerah tambak. Mereka menggunakan diesel yang menggunakan solar yang sangat memakan banyak kos untuk penggunaan energinya, seperti itu. Dan bagaimana microbial bisa berefek, microbial akan meningkatkan kondisi oksigen di dalam air, dan juga meningkatkan produksi pembudidaya ikan. Karena ikan-ikan akan jadi lebih sehat, dan juga mereka akan, pertumbuhannya akan lebih cepat, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, IoT sensor juga berfungsi untuk memberikan solusi kekurangan data yang ada di pembudidaya ikan yang tidak tahu kondisi air sama sekali. Jadi dari IoT sensor ini, kita mengkolek data di dalam air, yaitu di soft oksigen, amonia juga, COD, BOD, PH, dan temperatur. Kita melakukan data analisis dari kolam tersebut, dan kita juga bisa melakukan respons dari alat IoT sensor ini, dan memberikan komen kepada alat micro bubble generator untuk melakukan otomasi secara operasinya, seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga sedang memikirkan untuk penerapan solar panel di bidang aquaculture, walaupun ini membutuhkan initial cost yang sangat tinggi, tapi harapan ke depannya adalah banyak perusahaan-perusahaan besar pembudidaya ikan di Indonesia yang akan concern kepada sustainable aquaculture, seperti itu. Nah, ini untuk alat micro bubble-nya sendiri. Sebenarnya masih prototipe yang pertama, sekarang kita sudah mengembangkan prototipe yang kedua dan siap produksi massal, insya Allah akan di launching tahun depan. Untuk keunggulan alat micro bubble generator-nya sendiri, kita mengibaratkan seperti organ yang ada di tubuh manusia, seperti paru-paru dan hati, seperti itu. Jadi dengan menggunakan alat micro bubble generator, kita bisa meningkatkan oksigen terlarut di dalam air dari 3 ppm sampai 7 ppm, yang berdampak peningkatan kualitas air. Dari kualitas air yang baik, ikan-ikan juga akan jadi sehat, ikan-ikan akan memakan pakan lebih banyak. Jadi mungkin saya akan menjelaskan konsep feed conversion ratio lebih sedikit. Untuk kolam yang kita sudah melakukan riset, menggunakan aerator biasa, itu dia misalnya kita kasih pakan 1 kg, yang dimakan mungkin hanya 500 gram misalnya. Tapi dengan menggunakan alat micro bubble generator, kita kasih pakan 1 kg, dia dimakan 900 gram. Dalam artian, tidak ada pakan yang terbuang sia-sia. Padahal pakan itu sendiri juga sangat buruk buat kualitas air, karena akan meningkatkan amonia. Jadi secara tidak langsung, alat micro bubble generator ini juga akan menurunkan kadar amonia di dalam air. Nah ini data-data yang cukup menarik, yang kita dapat. Ini mungkin saya akan tampilkan data yang agak cukup lama juga. Ini kita lakukan riset tahun lalu, tahun 2019 di daerah Bukesan, Yogyakarta. Jadi kalau bisa dilihat, kita punya dua kolam yang menggunakan alat micro bubble generator ini, dibandingkan dengan kolam kontrol yang menggunakan kincir air atau aerator kincir. Kita bisa lihat produksi atau peningkatan pertumbuhan ikan secara dari panjang dan berat, itu dia lebih bagus menggunakan alat micro bubble generator daripada alat-alat yang ada di air asia sekarang yang ada di masyarakat. Ini data yang lebih menarik lagi, ini juga kita dari IoT sensor yang kita dapat, ini kadar oksigen di dalam air. Hal yang menarik adalah, kalau kita lihat jamnya di sini, ternyata kadar oksigen di dalam air itu, dia akan turun mulai dari malam hari sampai pagi hari, dan akan meningkat pada siang hari. Setelah kita melakukan riset lebih mendalam, dan melakukan analisis data lebih mendalam, dan mengambil sampel air, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya aktivitas fitoplankton di dalam air. Fitoplankton seperti tangaman, dia akan fotosintesis pada siang hari dan menghasilkan oksigen, dan dia akan respirasi pada malam hari, dia akan mengkonsumsi oksigen yang di dalam air, seperti itu. Jadi kenapa oksigennya rendah? Karena dia, oksigennya juga dikonsumsi oleh fitoplankton yang ada di dalam air. Hal ini sangat menarik, dari sini kita punya ide untuk mengembangkan sensor yang dikombinasikan dengan microbial generator. Jadi, alat yang sekarang dikembangkan oleh Bano adalah, microbial generator akan nyala dan mati secara otomatis, berdasarkan kondisi real-time di dalam air. Dan alat sensornya sendiri juga akan mengiringkan data ke server kami, dan servernya juga akan memberikan data kepada aplikasi yang sedang kami kembangkan, dan itu nanti akan sangat bermanfaat untuk pembudidaya ikan secara skala kecil, skala menengah, dan mungkin juga perusahaan akan tahu bagaimana kondisi air secara real-time, seperti itu. Ini tadi alat yang saya jelaskan, jadi konsep untuk alat IoT sensor ini adalah, ingin mengumpulkan data sebanyak-banyaknya di dalam air, terutama oksigen terlarut, dan dia akan memberikan sistem otomasi kepada microbial generator sendiri. Akan memberikan comment on dan off berdasarkan kondisi oksigen terlarut. Selain itu, yang utama adalah melakukan monitoring, dan juga melakukan data analysis secara otomatis, dan kita juga sedang mengembangkan bagaimana feedback yang akan diberikan oleh aplikasi kepada user atau pengguna, bahwa jika kondisi kolema yang jelek, akan memberikan suggestion seperti apa, seperti itu. Dan ini adalah konsep yang terakhir, yang mungkin agak selalu di masa depan, mungkin karena untuk solar panel sendiri kita tahu harinya sangat mahal, tapi kita berharap ke depannya alat microbial generator ini dan IoT sensor ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa harus membutuhkan koneksi listrik yang terkoneksi ke listrik grid yang menyambung ke PLN. Jadi kita ingin menggunakan sistem modular seperti itu. Nah, ini cerita yang menarik juga, bagaimana Bano mengembangkan suatu alat ini, ini adalah proses yang cukup panjang dari 2016, kita mengembangkan satu hardware, dan akhirnya mengembangkan hardware yang lain, dan menurut saya di sini peran data sangat penting untuk startup yang ada di Indonesia, terutama di bidang agriculture dan aquaculture, karena gimana pun juga seperti yang Mas Yudi bilang tadi, kita harus benar-benar tahu kondisi sesuatu yang kita budidayakan, misalnya ikan atau tanaman. Selama ini kita hanya menggunakan sistem konvensional dan tidak tahu apa-apa sama sekali, hanya mengetahui tentang bagaimana hasil panennya, dan bagaimana dampak lingkungannya seperti itu. Dan menggunakan data analisis ini sangat penting untuk kita menganalisis data, bahkan juga mengembangkan teknologi yang bisa diaplikasikan untuk bidang agriculture dan aquaculture. Dan ini untuk impact yang sudah kita lakukan analisis dari segi ekonomi dan segi perikanan. Dari data yang sudah kita peroleh dari tahun 2016, efeknya sangat bagus, kita bisa meningkatkan pertumbuhan berat ikan dari sumber bibit yang sama, kolam yang dikondisikan sama dan dibandingkan dengan aerator yang lain, dengan menggunakan alat kita bisa meningkatkan berat ikan 42% dibandingkan dengan kolam yang menggunakan aerator lain, seperti itu, dan akan meningkatkan profit sebesar 124%, seperti itu. Selain itu kita juga jika menggunakan sistem time-based, kita akan memotong budidaya ikan yang biasanya panen selama 4 bulan sekali, tapi kita bisa memotong waktu panen tersebut menjadi setiap 3 bulan sekali, dalam artian banyak pembudidaya yang punya target ukuran tertentu. Jadi misal pembudidaya ingin memanen ikan dalam berat 200 gram, karena itu adalah berat yang diinginkan oleh pembudidaya untuk dijual ke restoran-restoran, karena tidak semua restoran menerima ikan-ikan yang besar, hanya menerima ikan-ikan yang cocok untuk ukuran porsi mereka, seperti itu. Jadi ini akan memotong waktu panen yang biasanya 4 bulan menjadi 3 bulan. Efeknya sangat banyak, memotong operational cost, memotong biaya listrik, memotong biaya pekerja, dan banyak biaya-biaya lainnya, seperti itu. Dan jika dikonversikan menjadi berat ikan hasil panen selama 1 tahun, akan meningkatkan hasil panen sebesar 84 kilogram dibandingkan dengan alat lain, seperti itu, dan profitnya tentu akan naik. Dan yang menarik dari tim kami adalah sangat lintas bidang, saya sendiri dari teknik mesin, dan ada CEO dari Banu sendiri, dari manajemen, yang kebetulan saya bertemu dengan Sally ini di tahun 2018 yang sekarang menjadi CEO Banu, karena juga saya tidak bisa fokus di Banu, karena harus melanjutkan studi. Dan juga ada Ari yang mengembangkan IoT Center sendiri, Ari punya latar belakang pendidikan di bidang elektro dan instrumentasi yang mengembangkan sensor IoT. Dan juga Iva dan Ari berangkat dari budidaya perikanan dari UGM juga, jadi mereka yang lebih fokus ke bidang perikanannya sendiri, dari hasil panennya, manajemen kolam, dan manajemen hasil budidayanya seperti apa, seperti itu. Jadi, benar-benar lintas latar belakang pendidikan dan lintas segmen pendidikan seperti itu. Dan ini sangat menarik, karena juga saya dari teknik mesin tidak mungkin bisa melakukan suatu inovasi seperti ini, jika tidak disupport oleh kawan-kawan saya yang punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi, menurut saya data analisis ini tidak bisa dikotak-kotakan hanya untuk orang-orang yang punya latar belakang IT atau segala macamnya, karena ternyata bisa dikombinasikan dengan bahkan latar belakang pendidikan saya yang di bidang teknik mesin, yang mungkin spesifik ke fluid mechanics atau aliran dua fase seperti itu. Nah, ini juga sangat menarik, mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya, dapat dari mana sih funding untuk menjalankan sebuah startup atau menjalankan sebuah pilot project? Sebenarnya itu funding banyak banget, cuman mungkin teman-teman di Indonesia belum tahu bagaimana untuk tab sumber-sumber dana tersebut, tapi untuk di Indonesia sendiri, di setiap kampus ada, kalau dari Bandung sendiri, di awal pengembangannya dapat support dari UGM, dan kemudian kami apply juga untuk PPBT, perusahaan pemula berbasis teknologi di Kementerian Teknik Diri, dari situ kami juga ikut beberapa kompetisi internasional. Tujuannya ikut kompetisi internasional sebenarnya bukan untuk awards-nya sama sekali, tapi kita ingin mengkonek ide kita dengan sumber dana yang ada di luar, dan ternyata strategi ini cukup baik, kita dapat beberapa koneksi dari event-event internasional yang kita ikuti, dari Intel, USAID, National Instrument dari Amerika, Cisco juga, kita sempat visit ke Sydney, Cisco System waktu itu, jadi kita bisa tahu sebenarnya bagaimana data analisis ini bisa diterapkan di bidang aquaculture seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan paparannya tentang bagaimana apa yang sudah BANU lakukan, dan MINU lakukan dalam melakukan data analisis dan penerapannya di bidang aquaculture. Terima kasih. Mungkin bisa share lebih detailnya, Mas, bagaimana bisa mendapatkan international funding tersebut, dan juga mungkin tips-tipsnya yang bisa di-share bagaimana caranya untuk membangun startup atau mungkin organisasi-organisasi serupa untuk membantu teman-teman yang mengembangkan aquaculture. Oke, jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan dulu permasalahan utama apa yang ada di Indonesia, menurut saya sih. Permasalahan utamanya adalah manajemen inovasi menurut saya. Jadi, dari akademik, bisnis, community, sama government itu nggak benar-benar jalan bareng, seperti yang Mas Yudi bilang. Akademik melakukan riset di dalam kampus, yaudah jadi paper dan nggak jadi apa-apa. Bisnis juga, bisnis as usual, jadi perusahaan-perusahaan ya juga main aman aja sebenarnya, karena takut juga, sebenarnya nggak percaya dengan inovasi-inovasi yang ada di Indonesia, seperti itu. Community juga, jadi akhirnya community nggak dapet apa-apa, karena community kayak pembodidaya ikan ya, karena nggak ada inovasi atau nggak ada terobosan baru yang langsung untuk mereka, mereka juga nggak dapet apa-apa. Dan government juga, kita tahu sendiri, pemerintah punya banyak PR dan bingung harus menyelesaikan yang mana dulu. Dan mungkin aquaculture bukan yang utama, seperti itu. Jadi, masalah utamanya itu. Jadi, salah satu solusinya adalah mungkin kita, saya sebagai akademisi juga, berangkat sebagai researcher dan scientist mungkin, punya suatu inovasi, dan alhamdulillah juga ternyata bisa dapet funding. Jadi, ceritanya adalah kalau Mino dan Banu sendiri melakukan funding pertama, coba propose ke pemerintah yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi, Camenders Tech DT punya programnya perusahaan pemula berbasis teknologi. Itu fundingnya cukup besar, kurang lebih sekitar 100 sampai 200 juta, kalau nggak salah. Jadi, itu untuk penerapannya, kita bagaimana mengetablish satu unit bisnis baru yang berdasarkan inovasi teknologi, seperti itu. Tapi, dana itu juga sebenarnya ternyata nggak cukup sama sekali, karena kita punya riset yang tahunan dan panjang dari tahun 2016 sampai 2019, seperti itu. Dana seperti itu, dana segitu ternyata tergolong kecil, seperti itu. Jadi, ada solusi lain sebenarnya. Yang pertama yaitu venture capital. Mungkin kalau kalian pengen dapet funding yang cukup besar, kita bisa coba pitching ke venture capital, dan satu lagi, kita bisa apply ke international competition, seperti itu. Kenapa Banu dan Mino nggak coba apply ke venture capital? Karena di situ nanti ada demand atau tuntutan yang lebih, walaupun kita bisa dapat uang banyak, seperti itu. Jadi, kalau dari Banu dan Mino sendiri, kita pengen tumbuh secara organik, seperti itu. Jadi, nggak mau ada tuntutan dari pihak keluar dulu, sebelum kita benar-benar siap, seperti itu. Jadi, kita pilih opsi kedua, kita coba apply ke international competition, kita apply ke beberapa competition, ada Cisco Global Problem Solver Challenge, kita jadi People's Choice Award waktu itu, dapet funding lumayan juga, 10 ribu USD. bisa buat running research selama satu tahun. Yang kedua, kita ikut MIT, Solve Sustainable Food System Challenge. Kita ikut kompetisi itu, kita nggak dapet award apa-apa, tapi kita dapet koneksi yang luar biasa banget dari kompetisi itu. Kita bisa dapet beberapa link di Amerika yang mungkin butuh teknologi kita, seperti itu. Yang terakhir, kita ikut event namanya Thought for Food Innovation Challenge. Eventnya besok, finalnya besok jam di Indonesia kayak tengah malam, jadi live. Minta doanya juga, tapi dari TFF ini kita juga dapet insight luar biasa, ternyata budidaya yang kondisinya sama kayak di Indonesia, itu bukan di Indonesia aja, jadi ada di Thailand juga, di negara-negara Asia Tenggara kurang lebih sama, dan di India juga menghadapi masalah yang sama, seperti itu. Jadi teknologi BANU ini bisa disebarluaskan nggak cuma di Indonesia aja, tapi di dunia internasional, seperti itu. Jadi saran saya untuk dapet funding sebenarnya, ada beberapa kompetisi internasional atau resource funding yang bisa kita tap, itu di Singapura banyak dan bentuknya nggak hanya venture capital, yang mungkin nanti akan banyak tuntutan dalam segi profit atau sharing segala macemnya, yang mungkin nggak siap untuk itu, itu banyak. Nanti mungkin bisa sharing dan tanya-tanya langsung ke saya, mungkin Panitia juga bisa share email atau kontak saya ke peserta juga, kayak gitu. Dan ke depannya sih harapan saya setelah saya selesai studi S2 di KTH, saya ingin bikin sistem atau manajemen inovasi yang baik, karena itu memang bidang saya, innovation management and product development. Jadi pengen bikin satu, mungkin badan, institusi, atau apapun, entah di dalam pemerintahan atau itu swasta, ataupun nanti di dalam kampus atau di bidang akademik, yang itu akan nanti meng-connect semua akademik, bisnis, community, dan government, kayak gitu. Jadi mungkin masalahnya di situ sih, masalah utamanya.